Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Di sini vaksin bagi hewan penularan rabies masih minim. Stok vaksin hanya tersisa 3.790 vial, sementara vaksinasi terhadap anjing baru mencapai 9.410 ekor, dari setidaknya 27.910 ekor anjing. Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang terus berupaya meminta bantuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan vaksin hewan penularan rabies. Gigitan kita itu berjumlah 363 kasus gigitan, meninggal masih tetap 8. Masih tetap 8. Untuk saat ini vaksin kami yang tersedia kurang lebih 3.790 ekor. Tentunya ini tidak cukup untuk 6 kecamatan yang akan kami lakukan ke depannya. Karena untuk stok vaksin kita, untuk penyakit hewan rabies ini memang tidak ada stoknya. Penyakit rabies kini tengah banyak diperbincangkan karena berita seorang anak perempuan di Bali yang meninggal dunia akibat digigit anjing peliharaannya yang rabies. Hal ini karena penyakit rabies merupakan penyakit akut yang diderita oleh hewan tetapi bisa menular kepada manusia. Walau demikian perlu diingat bahwa virus rabies juga dapat menular dari hewan mamalia lainnya seperti kucing, sapi, kambing, kuda. Selain itu hewan liar yang bisa menularkan rabies diantaranya kelelawar, rubah, musang, dan monyet. Hewan-hewan itu juga berpotensi menularkan virus rabies. Sejatinya tidak ada hewan yang benar-benar kebal terhadap rabies. Vaksinasi rabies massal yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan bisa maksimal sehingga tidak ada lagi kasus penyakit rabies di Indonesia.